Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang senilai 8 miliar rupiah yang disimpan dalam 84 buah kardus. Uang ini rencananya akan digunakan Komisi DPR RI Komisi 6 Bowo Sidik Pangarso untuk serangan fajar pada pemilu 17 April. Bowo Sidik kini menjadi tersangka kasus swab distribusi pupuk. Sebanyak 84 buah kardus ini berisi 400 ribu amplop dengan uang pecahan 20 ribu dan 50 ribu di dalamnya. Uang senilai 8 miliar rupiah ini rencananya akan digunakan tersangka Bowo Sidik Pangarso untuk serangan fajar pada pemilu 17 April mendatang. Bowo Sidik Pangarso merupakan anggota DPR RI Komisi 6 yang kini menjadi tersangka tangkap tangan kasus swab distribusi pupuk yang melibatkan PT. Hampus Transportasi Kimia dan PT. Pupuk Indonesia Logistik. Dari hasil pemeriksaan, karak partai kolkar dari Dapil, Jawa Tengah ini meminta fik kepada PT. Hampus Transportasi Kimia atas pengiriman pupuk atau bahan pupuk dari PT. Pupuk Indonesia Logistik sebesar 2 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Selain Bowo, KPK juga menetapkan tersangka dari pihak swasta sebagai perantara serta pihak pemberi swab. Sebelumnya PT. HTK ini sudah ada kontrak kerja dengan PT. PI untuk pengangkutan barang yang disebut tadi dalam bentuk pupuk. Kemudian berhenti. Nah, pada saat berhenti ini, kenapa berhentinya? Ini belum sampai kita dalami. Nah, dilakukan kembali negosiasi oleh yang namanya AW tadi. Ini sudah barang tentu, ini tugas dia selaku marketing manager. Nah, dia lihat kenapa harus BSP yang harus dihubungi. Karena posisi BSP ini adalah di komisi 6 yang membawahi bidang perdagangan salah satunya ini. Sementara itu, Partai Golkar telah mengambil langkah sesuai dengan ADART Partai untuk memberhentikan Bowo Sidik yang kembali maju sebagai calon legislator. Belum pimpinan pusat partai juga tengah memproses penggantian Bowo Sidik yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah 1. Tim Liputan, CNN Indonesia